Sementara itu Presiden Prabowo Subianto meminta data penerima bantuan sosial atau bansos dibenahi dan dijadikan data tunggal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan Desember tahun ini data tunggal tersebut dapat rampung. Hal ini disampaikan mensos Gus Ipul usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa sore. Gus Ipul mengatakan pihaknya sudah mulai membenahi data tersebut. Ia mengatakan semua lembaga yang mengelola data bansos akan menyerahkan ke Badan Pusat Statistik atau BPS dan kemudian BPS akan mensinkronisasikan data tersebut menjadi data tunggal. Data tunggal tersebut akan dibagi ke seluruh lembaga dan kementerian di mana semua kebijakan terkait bansos akan merujuk pada data tersebut. Desember ini sudah selesai lah diharapkan paling enggak. Jadi tahun depan kita sudah punya data yang tunggal, data yang valid, data yang akurat, data yang nanti bisa diantisipasi dinamikanya di lapangan. Karena setiap data kita tahu dinamis, setiap hari ada yang wafat, ada yang lahir, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Nah itu nanti akan dibicarakan bagaimana kita mengantisipasi. Sementara itu pemerintah tengah menggeser paradigma penerima bantuan sosial. Mereka seharusnya dapat diberdayakan agar naik kelas dari kondisi miskin ekstrim menjadi mandiri. Hal ini disampaikan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskander atau Caimin, seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta selasa sore. Caimin mencatat jumlah warga miskin ekstrim di Indonesia sekitar 2,3 juta orang dan angka kemiskinan keseluruhan mencapai 8,3 persen atau setara dengan 23 hingga 24 juta jiwa. Untuk itu pemerintah akan mengkaji ulang jenis dan mekanisme bansos termasuk menyediakan pelatihan dan akses permodalan yang lebih baik untuk masyarakat. Miskin ekstrim kita masih sekitar 2,3 juta atau 0,8 persen. Kemudian kemiskinan masih 8,3 persen, sekitar 23-24 juta miskin. Nah kita dorong menjadi berdaya. Nah dari situ mulai dari jenis bantuan, kita evaluasi kemudian cara kerjanya, mekanismenya. Yang lebih penting lagi agar program-program pemberdayaan mulai pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi.